Kerajinan bambu masyarakat Kampung Egrang, Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat tidak hanya terkenal di Jawa Barat saja. Beragam produk olahan bambu ini bahkan sudah menembus pasar internasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, meminta masyarakat di Kampung Egrang untuk lebih kreatif serta dapat memanfaatkan teknologi digital agar produk-produk olahan bambu asal Indonesia bisa semakin terkenal. Jadi ini adalah upaya kita untuk menggiatkan kembali sektor parekraf membuka kembali lapangan kerja seluas-luasnya karena ada 47 kecamatan dan jika seandainya setiap kecamatan memiliki gerai-gerai misalnya 10 gerai, sudah ada 470 gerai yang juga bisa terhubung dengan digitalisasi.